Saya melakukan eksperimen ini karena penasaran apakah Peltier bisa dijadikan air cooler Setelah menonton beberapa video tentang AC Mini menggunakan Peltier Komponen yang dibutuhkan Van DC 12 cm Thermometer digital Soket USB V-Mill Untuk casingnya menggunakan PVC foam board, ini bagian depan Ini untuk bagian belakang Peltier kit yang terdiri dari heatsink Spon isolasi Van DC 9 cm heatsink Peltier Sekarang saya akan merakit Peltier kit Rekatkan spon ke heatsink Rekatkan spon ke heatsinkan Rekatkan spon ke heatsinkan Untuk Peltier yang ada tulisannya berarti sisi dingin Yang kosong sisi panas Beri thermal paste pada sisi panas Lalu Rekatkan thermal paste Setelah itu Tempelkan pada heatsink Selanjutnya Beri thermal paste pada sisi dingin 12706 12706 Artinya 12V 6A Tempelkan heatsink Tempelkan heatsink yang kecil Lalu Dibaut Dibaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasang fan pada heatsink untuk menarik panas, bukan untuk meniup panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasang kabel positif Peltier dengan positif fan, kabel negatif Peltier dengan negatif fan. Sekarang akan saya tes dulu. Probe dari thermometer akan saya sisipkan di sirip heatsink. Peltier kit ini saya nyalakan dengan power supply 12V 10A. Suhunya bisa turun. Terlihat embun pada heatsink. Sekarang merakit casingnya. Ini saya lem pakai lem super. Terima kasih telah menonton! 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 soket USB, yang paling kiri positif dan yang kanan, ground sekarang kabelnya akan saya solder di soket USB selamat menikmati selamat menikmati terlihat suhu pada heatsink, langsung naik saya buka lagi suhu kembali turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan tutup yang ada kisih-kisihnya suhu menjadi konstan untuk eksperimen selanjutnya akan saya masukkan ke dalam mobil dan akan dinyalakan menggunakan aki kering 12V 7,2A saya cek kondisi baterai saya cek kondisi baterainya dulu kondisinya 12,6V dan 6 bar dari 8 bar atau 75% suhu luar ruangan 27 derajat celcius kondisi baterai kondisi baterai kondisi baterai dan akan saya diamkan selama 10 menit sebelum memasukkan air cooler kamera kamera akan saya matikan karena tidak bisa untuk merekam lebih dari 5 menit sekarang sudah lebih dari 10 menit akan saya cek suhunya ternyata di dalam mobil suhunya turun 1 derajat celcius menjadi 26 derajat celcius rencananya air cooler akan saya nyalakan melalui colokan lighter saat kondisi mobil menyala namun karena mobil tidak menyala saya gunakan aki kering dan sampai sampai jumpa kemudian ketika kami menikmati dengan ketika 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 Saat suhu dihitsingnya 12 derajat celcius, air cooler akan saya masukkan ke mobil dan akan saya jamkan selama 15 menit. Sudah 15 menit, akan saya cek suhunya. Ternyata suhunya tetap di 26 derajat celcius, dan hembusan angin dari air cooler ini rasanya seperti kipas angin. Akan saya cek kondisi baterai setelah 15 menit menyalakan air cooler. Kondisinya sekarang menjadi 12,1 volt, dan turun 1 bar menjadi 5 bar, atau 60%. Jadi, setelah melakukan eksperimen ini, dan kurang puas dengan hasilnya, saya bertanya ke mbak Google. Saya akan menyebabkan air cooler. Dan, kebanyakan hasil pencarian menyebutkan bahwa peltier untuk saat ini tidak cocok untuk digunakan sebagai peningin ruangan, karena tidak efisien jika dibandingkan dengan hasil konvensional. Jika kalian beli peltier untuk dijadikan air cooler, cara yang saya pakai ini tidak maksimal. Jadi, silakan berimprovisasi. Atau, peltier yang kalian beli bisa juga dijadikan projek kulkas mini. Berikut beberapa kesimpulan dan komen di beberapa artikel. Dan, jika ingin penjelasan yang detail, kalian bisa tonton video di channel Curious Scientist. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, bisa klik tombol like-nya. Terima kasih. Terima kasih.